Intro Argentina berhadapan dengan Bolivia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Konmibol pada 16 Oktober 2024 Laga ini seolah menjadi panggung pertunjukan bagi sang mega bintang Lionel Messi Golting Leo di babak pertama menandai gol perdananya bagi Argentina Sejak mengalami cedera di final Popa Amerika 2024 Papuga juga menjadi mentor yang sangat baik untuk para wonderkid Yang sedang berkembang seperti Tiago Almada, Niko Paz, hingga Facundo Buonanotay Lantas Mari melihat berbagai momen menarik di laga Argentina kontra Bolivia Termasuk eksistensi sang mega bintang Lionel Messi yang tak pernah sirna Meski memasuki usia senja seorang pesepak bola Sebelum lanjut ke pembahasan Ada baiknya Football Lover Subscribe terlebih dulu Agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini Pelatih Argentina Lionel Scaloni menurunkan trisula mautnya Yakni Lionel Messi, Julian Avares, dan Lautaro Martinez Di laga ini Lapuga mencetak hatri pertamanya bersama Timnas Argentina Sementara itu Messi juga turut mengomentari para wonderkid Argentina Seperti Valentin, Carboni, dan Nico Paz Sayangnya, Carboni baru-baru ini cedarah Kami mengirimkan semua dukungan kami kepadanya Namun hari ini Nico memulai debutnya Ia bermain sangat baik dan penting bagi kami Ia memiliki mental yang mengesankan dan itulah mengapa ia berada di sini Saya senang atas kemenangan ini dan bangga dengan tim ini Lugas Kapten Argentina tersebut Hasil ini membuat Argentina semakin kokoh di puncak klasemen Dari 10 pertandingan yang sudah mereka lakoni Pasukan Lionel Scaloni berhasil mengumpulkan 22 poin Unggul 3 poin dari Colombia yang menguntit di posisi kedua Di sisi lain, Bolivia tertahan di peringkat ketujuh Dengan raihan 12 poin dari 10 laga Sebagai informasi Argentina meraih kemenangan terbesar dalam sejarahnya Di kualifikasi Piala Dunia Zona Konnibol Dengan skor 6-0 melawan Bolivia ini Setelah 13 tahun sejak terakhir kali seorang pemain Mencatatkan 4 atau lebih keterlibatan gol di ajang ini Lionel Messi akhirnya memecahkan rekor tersebut Dengan terlibat langsung dalam 5 gol di laga ini Tinas Argentina sendiri akan kembali beraksi pada bulan November mendatang Dengan menghadapi Paraguay dan Peru Lantas Menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!